Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel, kali ini adalah Great Wall Motor Tank. Ini adalah merek asal Cina ya, tapi dia populasinya banyak di Thailand. Dan untuk harganya sendiri dia Rp 1.196.000.000. Ini adalah pesaingnya Land Cruiser ya, jadi ini Land Cruiser setengah harga. Kalau Land Cruiser kan yang Rp 300.000.000.000 sudah di atas Rp 2.000.000.000 ya. Dan ini unitnya CBU Thailand. Untuk kuncinya dia seperti ini. Emblem tank ya. Dan di sebelah sini dia ada tombol alarm, kunci pintu, buka bagasi, dan buka pintu. Kita mulai dari bagian depan. Dia grillnya sekilas, mengingatkan Land Cruiser ya. Full dengan chrome grillnya. Di sini emblem tanknya. Kemudian dia ada kameranya, karena ini sudah menggunakan kamera 360. Kemudian di bagian bumpernya dia ada 6 buah sensor ya. Dua di dalam list chrome. Yang dua di sebelah kanan, dua di sebelah kiri, totalnya jadinya 4 ya. Yang di dalam list chrome. Sisanya di luar list chrome ya. Kemudian untuk bumpernya sendiri dia. Plastik ya bahannya. Ada fog lamp yang sudah LED. Dia proyektor ya. Dia sekilas kesannya seperti DRL. Kemudian untuk lampunya sendiri. Di bagian atas ini dia lampu senja. Ada lampu proyektor LED. Yang ada alisnya ya. Untuk lampu dekatnya di sebelah sini. Lampu jauhnya di sebelah sini. Kemudian dia ada lampu sen yang sudah LED. Di 4 titik ya. Tapi tentunya dia belum sequential. Di sebelah sini ada embossnya Vision LED. Kemudian ada di bagian samping. Add-on over fender. Terlihatnya dia sewarna body ya. Untuk fendernya sendiri dia polos. Untuk rodanya dia menggunakan Continental ya. Dia cross contact. Untuk ukuran bannya sendiri dia 265-50 ring 20. Untuk telaknya sendiri dia single tone. 20 inci ya. 6 baut. Rem depannya cakram. Rem belakangnya tentunya cakram ya. Dapat kita lihat. Di sini ada sasisnya yang menandakan ini adalah SUV leather frame ya. Kemudian di bagian bawah ini ada sidestep yang elektris. Dimana kalau pintunya yang dibuka. Dia keluar secara elektris. Dia seperti ini. Dia kalau pintunya ditutup. Dia menutup lagi. Kemudian untuk wipernya sendiri dia menggunakan model frameless. di atas dia ada untuk fitur adas kameranya. Kemudian untuk spionnya sendiri dia sewarna body. Dengan lampu sen yang sudah LED. Di bagian bawahnya ini dia piano black. Dia ada kamera 360. Dia ditempatkan di pilar A ya spionnya. Pilar A nya sendiri dia piano black. Di bagian spionnya ini dia yang ada kacanya dia piano black. Tentunya dilengkapi dengan blind spot monitoring. Untuk jendelanya sendiri dia list metal ya. Pilar B nya piano black. Begitu juga dengan pilar C. Dia di sebelah sini dia piano black ya. Pembatas antara kaca jendela yang bisa turun dan kaca mati. Di bagian atasnya dia ada roof rail. Tentunya dia dilengkapi dengan panoramic sunroof. Dan di bagian belakangnya ini dia ada antena model sirip yu. Dia sewarna body. Oke. Kita perlihatkan dulu tampilan belakangnya. Seperti ini tampilan belakangnya secara keseluruhan. Dia mengingatkan SUV-SUV zaman dulu ya. Oke kita ulas satu persatu. Di sini spoilernya dia sewarna body. Di bagian bawahnya dia ada list piano black. Kemudian. Di sini ada hammock stop lamp LED. Kaca belakangnya sendiri ada rear divogger dan rear wiper. Dia tersembunyi di balik kondenya ya. Ini kondenya yang merupakan ban serep. Di kondenya ini dia ada great wall motor tank. Ada chrome-nya juga. Dia ada list chrome juga di sebelah sini. Di pintu sampai ke lampunya. Dia door handle-nya. Sewarna body dan chrome. Akses markinya dia model pencet. Dan untuk lampu belakangnya dia full LED. Lampu belakang, lampu rem, lampu sen maupun lampu mudur sudah full LED. Nah, di bagian tempat plat nomor ini dia hitam ya. Hitam doff. Ada tulisannya great wall motor tank. Dia chrome. Untuk lampu belakang nomornya sendiri tentunya sudah menggunakan LED. Ada scuff plate-nya yang metal. Kemudian di bagian bumper-nya ada 6 titik sensor. Sewarna body ya. Dia ada fog lamp belakang. Bisa berguna sebagai reflektor juga. Kemudian di bagian bawahnya ini dia ada Lee Silver. Di bagian ini dia ada untuk towing. Kenal port-nya ada di sebelah situ. Ini dia 4 wheel drive ya. Dia ada gardannya. Kemudian untuk suspensi belakangnya sendiri dia multi-link. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Dia kap mesinnya sudah hidrolik ya. Untuk mesinnya sendiri dia 2000 cc, 4 silinder, turbo hybrid ya. Dia longitudinal karena ini adalah penggerak roda belakang aslinya. Untuk tenaga gabungannya sendiri dia adalah 342 horsepower dan torsinya sendiri dia 648 Nm. Dia digabungkan dengan motor listrik ya. Dia hybrid ya. Ini ada kabel kuningnya. Ini untuk otak dari hybridnya. Kemudian penempatan echo dari sebelah sini. Penempatan aki. Penempatan air radiator. Penempatan sekering. Ini bukan bagian dari mobilnya ya. Karena ini untuk aki karena ini lagi pameran. Kemudian ini untuk penempatan wiper. Air intake-nya dari sebelah sini. Penempatan saringan udara. Tentunya sudah ada modul ABS-nya. Ini untuk minyak rem ya. Ruang mesinnya sendiri. Sudah dicat dan sudah ada perdamnya. Begitu pula dengan kap mesinnya. Sudah dicat dan sudah ada perdamnya. Nah untuk washer wipernya dia tersembunyi ya. Dia di atas ruang mesin. Dia tidak diletakkan di bagian bawah kap mesin. Untuk door handle-nya sendiri dia chrome. Dan sewarna bodi. Akses marking-nya dia model sentuh ya. Nah untuk door trim-nya sendiri dia lapis kulit. Lengkap dengan real stitching. Dia ada motif kayu. Kemudian di bagian bawahnya ini ada ambient light. Ada list silver. Door handle-nya silver. Ada infinity-nya. Twitter. Karena ini dia menggunakan sound system dari infinity ya. Jadi dia 4 speaker. 4 tweeter. 1 center speaker. 2 speaker belakang. Nanti kalau ada subwoofer-nya akan saya tunjukkan. Kemudian di bagian bawahnya ini dia lapis kulit. Lengkap dengan real stitching. Armrest-nya dia lapis kulit. Lengkap dengan Lee Silver. Dia tanpa real stitching ya. Kemudian di sebelah sini dia ada lapis kulit. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ada motif kayu. Di list power window-nya. Untuk power window-nya sendiri dia menggunakan silver ya warnanya. Dia backlight-nya putih. Untuk power window-nya auto di keempat sisi. Pion-nya sendiri electric mirror dan electric retract. Ada power door lock dan window lock. Kemudian di bagian bawahnya ini dia hard plastic. Ini tempat speaker-nya metal ya. Ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Ini dia ada reflektor-nya. Oke, kita masuk ke bagian interior. Ini scufflet-nya metal. Kemudian untuk seatbeltnya sendiri dia bisa diatur ketinggiannya. Dia ada airbag di pilar B. Tentunya ada di pilar C ya. Berarti ini mobil ada 8 airbag. Termasuk di bagian jog. Oke, untuk jog-nya sendiri dia seperti ini desainnya. Dia ada list metal. Untuk headdress-nya sendiri pengaturannya ada tombol khusus di sebelah sini. Untuk jog-nya sendiri dia lapis kulit ya. Ada motif sejenis diamond. Dia tengahnya ini dia motifnya porforated ya. Di pinggirannya dia napa. Dan untuk pengaturan jog drivernya sendiri dia elektrik. 12 arah ya. Termasuk lumbar support-nya. Dia ada list piano black ya. Kemudian kita ke bagian dalam. Di sebelah sini dia ada pedalnya. Sudah lapis aluminium tapi pedal gasnya masih menggunakan yang model menggantung ya. Kemudian di bagian bawah konsol tengah. Dia ada ambient light. Dia ada tempat penyimpanan terbuka. USB slot. Yang biasa dan type C. Dan ini ada 12 volt power outlet ya. Ini dia dummy ya. Di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan tertutup. Kemudian dia ada tombol yang samping dikelilingi oleh disk room. Berikut ini adalah tombolnya. Ini untuk tombol pengatur kecerahan speedometer alias meter cluster. Ada satu buah dummy tombol. Vehicle stability control off. Dan heel descent control. Kemudian di bagian atasnya lagi dia ada list metal. Dia ada ambient light-nya juga. Ada motif kayu. Kisi AC-nya. Dia chrome. Dia menutupnya ke arah kiri ya. Oke. Kita sekarang ke bagian setir. Sebelum kita masuk ke bagian setir. Kita perlihatkan dulu. Desain interiornya. Dia seperti ini ya. Desain interiornya. Dia sangat mewah. Kita lanjutkan ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri dia menggunakan tiga palang. Dia lapis kulit lengkap dengan stitching. Dan di bagian tengahnya ini dia lapis kulit juga. Dia lengkap dengan real stitching. Ada ring chrome-nya. Emblem GWM Tank. Dia tentunya sudah ada emboss airbag-nya. Karena ini sudah ada airbag. Ketiga palangnya dia ada Lee Silver. Untuk pertombolannya adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri ini untuk tombol pengatur audio. Dan bluetooth teleponi. voice command. Audio. Ini juga tombol pengatur audio ya. Kemudian. Sebelah kanannya ini ada tombol untuk. Pengatur MID. Ini untuk tombol khusus ya. Yang tombol custom. Jadi seperti key study. Kalau di head unit aftermarket. Atau seperti di Hyundai. Yang tombol bintang ya. Kemudian setir ini dilengkapi dengan pedal shift. Dan untuk setirnya sendiri. Jadi dia pengaturannya. Electric tilt dan telescopic. Kemudian. Di sini ada saklar wiper yang sudah auto. Dia ada rear wiper yang belum intermittent. Di sebelah kanan. Terdapat. Saklar lampu yang sudah auto. Dia auto high beam-nya di sebelah sini ya. Saklar fog line-nya sudah terintegrasi. Setirnya sudah dilengkapi dengan pedal shift. Dan untuk cruise control-nya. Ada di sebelah sini. Ada pengatur jarak. Yang menandakan dia sudah adaptive cruise control. Jadi kalau pakai ini mau ada ini juga bisa, mas. Oke. Kita lanjutkan ke bagian speedometer. Saya tutup ya, Pak. Oke. Untuk speedometernya sendiri dia. Gimana, Pak? Kalau mau ini dimajuin juga. Dia full TFT ya. Dia ada speedometer. Info batas kecepatan. Di sini dia gambar mobilnya karena dia sudah ada fitur ADAS. Kemudian dia ada jam. Indikator posisi gigi. Outset temperatur. Dia ada sisa bahan bakar dengan info sisa bahan bakar yang tersedia. Dia ada indikator outside temperatur. Dia ada info buat indikator. Linespot monitoring. Untuk Pintunya sudah Individual door warning ya. Oke. Kemudian kita ke bagian Head unit-nya. Untuk head unit-nya sendiri dia seperti ini. Dia ada jam. Sudah 24 jam. Ada outside temperatur. Ada info konektivitas. Dia di mute. Di sini ada untuk aplikasi. Pengaturan kendaraan. Konektivitas. AC. Dia ada setting. Kemudian menu tama. Di sini widget-nya dia ada jam, tanggal dan waktu. Kemudian ada total range. Dia ada energy flow-nya juga ya. Ada media yang sedang diputar. Bluetooth teleponi. Kemudian radio FM. Ada gambar mobilnya ya. Kemudian untuk aplikasinya dia ada car. Dia pengaturan mobilnya ya. Ada pengaturan in-vehicle-nya. Ada pengaturan jok. Dan dia ada pengaturan wireless charging-nya ya. Ada pengaturan head-up display. Dia bisa menampilkan mau navigasi atau smart drive. Ada Howdy Blue Mode. Dia bisa diatur ketinggiannya, brightness maupun di-rotate. Kemudian untuk front passenger seat memory-nya. Karena ini dia seat memory jok penumpang depannya sudah elektris ya. Dia ada seat memory-nya. Dia bahkan dilengkapi dengan kursi pijat ya. Ada kekuatan pijatannya. Dan kursi jok pengemudi ini juga dilengkapi dengan memory seat ya. Dia ada tiga posisi. Dia ada kursi pijatnya juga ya. Kemudian untuk pengaturan di luar kendaraannya dia untuk door lock. Dia bisa kunci otomatis saat keluar dari mobil. Atau buka otomatis saat mendekati kendaraan. Dia bisa buka kunci setelah mematikan mesin. Pengingat untuk mengunci pintu. Dia pengingatnya dia mau klakson. Atau lampu sain saja atau mau dua-duanya. Kemudian untuk pengaturan spionnya dia bisa diini untuk spion yang retractable yang dari layar ya. Kemudian ini untuk pelipatannya mau manual atau otomatis. Kemudian ini untuk side mirror auto adjust saat mundur. Jadi dia bisa auto adjust saat mundur. Kemudian bisa mengatur Spion saat mundur. Dan dia bahkan bisa diatur dari setir ya. Kemudian Untuk penutup kaca jendelanya bisa berdasarkan kecepatan. Bisa non-aktif. Atau bisa diatur kecepatannya. Untuk Di sebelah sini dia ada Bisa menutup kaca jendela secara otomatis saat mengunci. Ini ada electric side stepnya. Ada roof mode. Dia bisa disable ya. Untuk pengaturan perlampuannya adalah sebagai berikut. Dia bisa personalisasi. Dia welcome light. Power saving delay. Ada sailing light delay. Follow me home delay. Bisa diatur ya. Ini untuk Kalau mau nyari mobil Dia bisa Klakson Atau bisa lampu shine aja. Atau bisa dua-duanya ya. Ini untuk Lampu hazard. Dia menyala saat Mengeremen dadak. Untuk Meminimalisir kemungkinan tabrakan beruntun ya. Kemudian ini untuk Pengaturan welcome light. Dan ambient lightnya ini bisa diatur kecerahannya. Bisa diatur berdasarkan musik. Single color. Multicolor. Ini kalau mau satu warna aja. Ini kalau mau multi warna ya. Ada flowing lightnya juga. Untuk surface ambient lightnya juga ya. Ada profile ambient light. Dia bisa disinkron juga. Yang surface-nya. Dia profile ambient lightnya. Bisa rhythm. Bisa single. Atau multicolor. Ada zone display settingnya ya. Dia bisa Driver. Front plus atau rear row. Kemudian untuk Drive-nya dia ada Dynamic steering torque control. Kalau mau dibaca silahkan di-post dulu videonya. Ada pengingat saat setir yang tidak lurus. Ada pengingat saat kecapean. Jadi untuk pengingat istirahat ya. Ada offroad thermal management mode. Kalau mau dibaca bisa di-post dulu videonya. Kalau mau dibaca bisa di-post dulu videonya. Kemudian ada steering wheel assist mode. Dia untuk mengatur berat ringan setir ya. Ada energy recovery level. Jadi untuk pengereman regeneratifnya ya. Kemudian ini untuk pengaturan parkirnya. Dia bisa mengaktifkan kamera 360. Ada steering surround view. Jadi kalau lagi kecepatan rendah bisa jadi kamera 360 ya. Ada surround view deactivation. Bisa 15 km per jam atau 30 km per jam. Ada manoeuvre engine emergency brake. Kalau mau dibaca bisa di-post dulu videonya. Kemudian di sini ada smart drive. Dia bisa dinyalkan kalau mesinnya sedang menyala ya. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Oke, kita lanjutkan ke setting connection-nya. Dia ada pengaturan bluetooth. Hotspot. Pengaturan suara. Ada suara ringan navigasi. Volume. Dia ada untuk adaptive start volume. Ada sistem audio reminder. Audible car warning. Di sini untuk speed compensation ya. Jadi kalau mobilnya makin kencang, audionya makin kencang. Begitu juga dengan sebaliknya. Di sini lebih ke arah untuk further balance ya. Ada adjust audio field dengan steer. Ada surround stereo. Ada active noise reduction. Ini equalizer. Kemudian untuk pengaturan display-nya. Dia ada brightness-nya otomatis. Dia ada pengaturan jam dan waktu. Dia bisa 12 jam atau 24 jam. Dia ada area setting dan time zone-nya ya. Untuk satuannya bisa dibuat menjadi imperial. Kemudian untuk bahasanya bisa ada tiga ya. Indonesia, Inggris, dan Cina. Kemudian untuk personalisasi ini lebih ke arah untuk speedometernya ya. Dia ada tiga. Ada tiga tombol. Ada dua tombol yang bisa di custom ya. Seperti halnya kalau memasang head unit aftermarket. Baik yang disetir. Ini untuk tombol yang bintang. Ini untuk tombol yang plus ya. Jadi tombol yang ini sama ini itu bisa diubah-ubah fungsinya. Nah, ini untuk pengaturan speedometernya dia mau seperti ini. Atau seperti ini. Dia bisa di atur-atur ya. Kalau off-road dia seperti ini. Kita kembalikan ke klasik. Nah, ini untuk info system. Kemudian. Kita ke bagian AC. Nah, untuk AC-nya sendiri. Dia tri-zone ya. Dia suhu paling rendahnya. Dia 16 derajat. Paling dinginnya ya. Paling panasnya itu dia 32 derajat. Tentunya sudah auto climate control. Ini untuk kompresor AC. Ini kalau mau AC max. Dibikin maksimal dinginnya. Untuk pengaturan arah semburannya sendiri tentunya sudah lengkap ya. Dia di sini ada front defogger. Rear defogger. Untuk ionizer. Ini untuk cooler seat. Kecepatan kipasnya dia. Ada 7 level ya. Ini. Joknya dia ada ventilasinya ya. Kemudian. Untuk AQS. Dia ada open close air. Nah, di sini AC comfortnya ada gentle, standard, dan powerful. Dia ada automatic defogging ya. Oke, kita ke bagian power sekarang. Ini lebih ke arah energy flow ya. Kemudian untuk off-road mode. Dia menampilkan sebagai berikut. Dia ada sand mode. Ini lagi sand mode ya. Dia menampilkan tekanan ban dan suhu ban. Nah, di sini dia ada kompas. Ada pitch roll-nya juga. Ada ketinggian di permukaan laut. Nah, di sebelah sini dia ada off-road homepage. Dia menampilkan differential lock. Di sini dia ada wheel rotation-nya. Kemudian di sini dia lebih ke arah kameranya ya. Yang bagian conqueror perspective. Ini yang lebih expert. Ini dia lebih ke arah kameranya untuk yang off-road yang lebih expert ya. Dia ada bisa 2H, 4A, 4H. Ada drive mode, steering mode, serta ESC setting ya. Kemudian ada wading detection-nya. Dia seperti Land Rover Defender. Dia untuk mendeteksi kalau sudah terlalu dalam ya. Jadi bisa putar balik. Dia maksimalnya ini dia 0,9 meter ya. Jadi nyaris 1 meter. Nah, dia juga ada the tank turning. Dia sejenis turn assist ya. Kalau di Land Cruiser, di sini dia ada crawl control ya. Kalau di Land Cruiser, jadi off-road cruise control itu ada crawl control. Baik, sedikit informasi. Ini jadi kasarnya crawl control ya. Yang merupakan cruise control untuk off-road. Kemudian dia dilengkapi Apple CarPlay dan Android Auto. Radio, musik, USB video, phone, dan ini iSpace ya. Ini bisa untuk reset setting. Kemudian. Oke, kita ke bagian bawah. Dia ada jam analog. GwM tank ya. Dia jadi semakin mewah. Ada ambient backlight-nya yang sudah LED warna putih. KCAC bagian tengahnya dia chrome. Di sini ada... 11 tombol fisik ya. Rear defogger, front defogger, open-close air, kecepatan kipas, kecil, besar, hazard, seperti ini. Ini untuk AC ya. Air compressor, AC. Auto, menyalakan, mematikan AC. Ini untuk lebih ke arah audio sistemnya ya. Kemudian di sini ada tempat wireless charging yang bisa dibuka-tutup. Nah. Kemudian kita ke bagian konsol transmisinya. Dia ada list chrome. Dia piano black ya. Di bagian bawahnya. Untuk transmisinya sendiri, dia menggunakan 9 speed. Dia tentunya elektrik ya. Shifter-nya. Dia ada list chrome di bagian atas. Tombol parking di sebelah sini. Dia ada tombol unlock kalau mau oper gigi. Dia soft touch. Beli silver. Dia sejenis joystick ya. Kemudian di sebelah sini dia ada tombol kamera 360. Cooler seat di sisi driver. Ada dua buah dummy tombol. Kemudian di sebelah kiri dia ada satu buah dummy tombol. Ada tombol untuk offroad expert. Ini untuk turn assist. Ada untuk di bagian untuk pendingin jok di bagian penumpang depan. Crow control. Ini untuk differential lock. Dia silver ya. Kemudian ini untuk 4L. Dan ini untuk rear differential lock. Kemudian ini auto mode ya. Jadi dia bisa berubah-ubah sendiri. Ini drive mode-nya. Dia ada snow. Eco. Sport. 4H. Sand. Mat. Normal. Dia kembali lagi. Kemudian di sini ada electric parking brake lengkap dengan auto hold. Di sini untuk smart driving function ya. Kemudian ini ada lapis kayu ya. Dia ada dua buah cup holder. Kemudian ada konsol box lapis kulit. Dia seperti ini konsol boxnya. Ada konsol boxnya seperti ini. Dalamnya. Dan untuk pengaturan jok penumpangnya sendiri. Dia bisa empat arah dari sebelah kanan dari sisi driver. penumpang. Dan untuk pengaturan jok penumpangnya sendiri dia enam arah ya. Dia jok penumpangnya lapis kulit. Dia bagian tengahnya ini dia porforated. Lengkap dengan Lee Silver. Dia ada untuk pengaturan ketinggian seatbelt. karena seatbeltnya sudah menggunakan yang head adjuster. Nah di sebelah sini dia bagian depannya dia ada piano black. Ada list chrome di bagian AC. Nah dia ada Lee Silver. Kemudian di bagian sini dia ada motif kayu. Nah di sisi penumpang ini kalau tadi di sisi driver ada tempat penyimpanan dia di sini kosong ya. Kemudian untuk Laci nya sendiri sudah menggunakan soft opening. Dia dilapis bahan sejenis blue drew. Ada lampunya yang putih. Kemudian dia dilapis bahan hard plastik. Di bagian bawah dia ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Nah di bagian armrest ini dia lapis kulit lengkap dengan Lee Silver. Di bagian depannya lapis kulit. Kemudian porrinonya dia ada list kayu. dia porrinonya tentunya auto ya. Ada list warna dia lapis kulit maksud saya. Kemudian di bagian atas list silver. Menyambung ya dengan door handle. Ada infinity nya. Twitter. Dia ada ambient light. Bagian atasnya ini dia lapis kulit lengkap dengan real stitching. Kemudian di sebelah atas ini dia ada lapis kulit. Lekap dengan real stitching. Kemudian dia ada airbag. Dan untuk hand gripnya sendiri dia fix. Di bagian pilar A. Ada Lee Silver. Baik di sisi penumpang maupun di sisi driver. kemudian di bagian sini dia ada center speaker. Ini HUD nya ya. Ini untuk front defogger. Kita ke bagian atas. Di sini ada sun visor. Di sisi penumpang ini dia sudah mendapatkan venti mirror lengkap dengan lampu. Begitu juga sisi driver. di sini dia ada mic untuk bluetooth telefoni. Dan untuk di sini dia ada hand grip yang sudah menggunakan model retrack. Dia lapis kulit lengkap dengan Lee Silver. Tapi di sisi driver tidak dapat ya. Kemudian di bagian atasnya dia ada untuk membuka kreis sunroof. Membuka sunroof. Ada lampu baca. Dia model sentuh ya. Ada indikator airbag penumpang depan. Kemudian ada tempat kacamata. Dia dilapis bahan sejenis sweat. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Sebelum ke bagian belakang. Di sini dia ada USB nya untuk DVR. Ini untuk fitur radarnya ya. Dan spion tengahnya ini dia sudah menggunakan auto dimming. Oke. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah. Di sini dia ada untuk menyalakan dan mematikan airbag penumpang. Nah. Di sebelah sini dia bisa menggunakan Pertamax ya bahan bakarnya tadi. Nah. Untuk door trim bagian belakang ini adalah sebagai berikut. Dia lapis kulit bagian atas lengkap dengan real switching. Dia ada cray untuk menjaga privasi penumpang di belakang. Kemudian ada lapis bahan motif kayu. ada list silver yang terhubung dengan door handle-nya. Ada tweeter infinity. Jadi dia tweeternya ada empat ya. Tue di depan. Tue di tengah. Kemudian di bagian bawahnya dia ada lapis kulit. Lengkap dengan real stitching. Ada tempat penyimpanan terbuka. Power window-nya dia ada list kayu. Kemudian dia ada lapis kulit. Tanpa stitching ya. Kemudian di bagian sini dia ada list silver. Ada hard plastic. Dia ada list metal ya. Untuk speakernya. Dia ada reflektor. Ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Nah. Untuk scuff light-nya sendiri dia metal ya. Oke. Sekarang kita ke bagian belakang jok. Di belakang joknya ini dia ada seat pocket baik di sisi penumpang maupun di sisi driver. Kemudian dia ada lapis metal. Ada motif kayu. Dan dia ada hand grip-nya di belakang untuk membantu naik. Dia modelnya fix. kemudian kita bergeser ke konsol tengah. Untuk AC-nya sendiri dia ada kisi AC-nya dia list chrome menutup ke kiri kolam sebelah sini menutupnya ke kanan. Nah. Untuk pengatur AC belakang dia tentunya sama ya ada heater-nya juga. Pengatur kecepatan kipasnya dia ada di sebelah sini. Dia tiga level yang bisa kita atur. Dan dia kepala kepala kaki 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 saja. Dia bisa auto untuk menyelamatkan AC-nya. Di belakang ini dia juga sudah mendapatkan cooler seat ya. Dia ada Lee Silver dan Piano Black. kemudian di bagian atasnya ini dia ada hand grip modelnya retract ada lapis kulit lengkap dengan Lee Silver ada lampunya yang sudah LED ada gantungan baju kisi AC kemudian untuk jok belakangnya sendiri dia sudah menggunakan ISOFIX dia kulit motifnya porforated ada headrest tiga-tiganya adjustable ada armrest lengkap dengan cup holder seat belt nya ini tiga titik setelah saya coba duduki dia termasuk nyaman ini untuk ukuran SUV ladder frame oke sekarang kita ke baris ketiganya dia dia tidak menggunakan teknologi one touch stumble jadi kurang lebih seperti ini jadi paling kita lipat seperti ini saja untuk mengakses ke baris ketiga di sebelah sini dia ada untuk pengait ISOFIX di baris kedua nah di baris ketiga ini dia motifnya porforated dia ada dua headrest yang sudah adjustable ini sebenarnya hanya dua orang ya dia ada dua speaker tambahan jadi dia ada 11 speaker totalnya kemungkinan untuk subwoofer dia ada di sebelah sini di sebelah sini kalau ada subwoofer berarti dia 12 speaker nah di sebelah sini dia ada dua buah cup holder dan tempat penyimpanan terbuka dia ada tempat untuk parcel shelfnya juga ya ada untuk cantolan seatbelt di sebelah sini kemudian di sini ada untuk tombol pelipatan jok nanti akan saya demokan ketika sudah saya melipat jok baris ketiga nah di baris ketiga ini dia mendapatkan kisi AC ada microphone dia mendapatkan handgrip model retract masing-masing ada lapis kulit lengkap dengan Lee Silver ada gantungan baju nah di bagian belakang ini dia ada lampu sudah LED ya ini kalau yang lampu nyal semua ini kalau hanya ada pintu terbuka oke sekarang kita ke bagasinya dia model hinge ya oke kita lepak dulu jok baris ketiganya dia pelipatannya elektris ya jadi yang baris ketiga ini pelipatannya 50-50 dan jika dilipat dia menghasilkan lantai yang rata ya ruang bagasinya kurang lebih gambarannya seperti ini disini ada tempat sekering kemudian ini ada untuk AC listrik 220 volt dia 400 watt ya maksimalnya kemudian di bagian bawahnya ini dia ada untuk tire repair kit dan baterai hybridnya sepertinya ada di bawah sini nah untuk pintu bagasinya ini dia sudah dilapis bahan plastik ada tempat penyimpanan terbuka oke sekian review saya mengenai Great Wall Motor Tank terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton